Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta mengumumkan 40 anggota legislatif yang akan duduk di DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Sementara itu untuk penetapan baru bisa dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta setelah surat edaran dari KPU Republik Indonesia sebagai dasar hukum tidak adanya perselisian hasil pemilihan umum. Ketua KPU Kota Yogyakarta Nurharsya mengatakan pada 21 Mei 2024 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan gugatan dari Anton Wahyudi, calon legislatif dari Partai Umat terkait dugaan perubahan perolehan suara di tingkat TPS dan kecamatan. Hasilnya gugatan Anton dinyatakan gugur karena ketidakhadirannya dalam persidangan awal. Dengan keputusan tersebut, KPU Kota Yogyakarta segera melanjutkan proses penetapan perolehan kursi dan anggota terpilih sesuai dengan prosedur yang ada. Tiga hari setelah surat Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. KPU Kota Yogyakarta pun menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dalam pemilu yang dipimpin langsung Ketua KPU Kota Yogyakarta Nurharsya Aryo Samudro didampingi semua komisioner KPU Kota Yogyakarta dan diikuti para pimpinan atau perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Setelah dilakukan rapat pleno terbuka, hasilnya ditetapkan perolehan kursi dan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029 sebanyak 40 kursi. Sementara terkait dominasi anggota baru atau lama di DPRD Kota Yogyakarta, Harsya menyatakan hal tersebut belum bisa dihitung secara pasti. KPU masih melakukan proses menghitung dan meninjau hasil keseluruhan. Namun dipastikan dalam pemilu legislatif 2024 ini tercatat terjadi peningkatan partisipasi pemilik di Kota Yogyakarta yang mencapai hampir 27 persen, bahkan keterlibatan pemilih muda dan mahasiswa yang cukup signifikan. Setelah mendapatkan dinas dari KPUI, kami akan menetapkan, akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi Partai Politik Pemilu 2024 dan penetapan anggota DPRD Kota Yogyakarta yang terpilih dalam pemilu legislatif 2024 ini. Dalam kesempatan ini, jajaran KPU Kota Yogyakarta juga memberikan apresiasi sekaligus memberikan penghargaan kepada OPD terkait seperti Pemkot Yogyakarta, Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, hingga Kesbang Polkota Yogyakarta yang telah menyukseskan pemilu 2024 di Kota Yogyakarta. Agung Nugroho dan Arief Heriawan melaporkan. Agung Nugroho dan Arief Heriawan.